Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, menghadiri pesta rakyat Bantengan Berot di lapangan sepak bola Kedung Kandang, Malang. Kedatangan Kaisang disambut oleh ribuan warga yang sudah menunggu sejak siang. Bahkan putra Presiden Jokowi itu juga sempat berkelakar dengan penonton. Kaisang mengatakan kedatangannya ke Malang bukan untuk berkampanye dan hanya menonton kesenian Bantengan. Terkenalkan nama saya Kaisang Pangarep, saya adalah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang warnanya merah yang muda. Merah yang muda. Terima kasih. Buat semua Bapak dan Ibu semua yang ada di sini. Saya di sini sebenarnya enggak mau kampanye ya Bapak dan Ibu. Saya mau nonton Bantengan. Saya kira tadi itu awalnya Bantengan itu banteng diadu. Ternyata bukan. Bukan. Saya cuma titik pesan pada Bapak dan Ibu semuanya. Seng korupsi ojo dipilih. Udah itu aja dari saya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh kita beri sambutan untuk kita anggapali. Udah kembali 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 kembali. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Selain itu, ia juga mengajak masyarakat untuk aktif pada kontestasi pilkada serentak November mendatang. Dalam kesempatan tersebut, Kaesang memberikan pesan kepada warga Malang. Kaesang mengajak warga agar memilih pimpinan yang tidak korupsi. Usai sambutannya, Kaesang dan rombongan bertolak ke Belitar, Jawa Timur. Diketahui, selain menampilkan kesenian Bantengan, di pesta rakyat itu juga dibagikan seribu makanan gratis bagi pengunjung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!